Saudara informasi pertama, Majelis Sidang Banding Etik memutuskan menolak permohonan banding pemecatan Ferdi Sambo. Artinya, Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri. Ferdi Sambo tidak dihadirkan dalam sidang. Sidang dipimpin Irwasum Polri, Komjen Agung Budi Marioto, dan hanya dihadiri perangkat Komisi Banding serta Sekretariat Biro Pengawasan Profesi, Div Propam. Irwasum memutuskan perbuatan Sambo sebagai perbuatan tercelah dan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat untuk Ferdi Sambo. Komisi Banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah dan sanksi magistratif berupa PT.DH sebagai anota Polri. Seluruh hakim sepakat menolak banding Ferdi Sambo dan tetap memecat Ferdi Sambo dari Polri. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Artinya, sidang banding jadi upaya hukum terakhir bagi Ferdi Sambo. Setelah pemecatan, Ferdi Sambo akan diproses selama 3 hingga 5 hari ke depan. Keputusannya adalah kolektif kolegial. Jadi, seluruh hakim banding sepakat untuk menolak memori banding yang hadirkan oleh Irjen FS. Proses administrasi terkait keputusan yang dijatuhkan oleh sidang komisi banding ini akan diproses 5 hari oleh SDM Polri. Nanti, keputusannya setelah disahkan baru diserahkan kepada yang bersangkutan. Dan keputusan sidang banding ini bersifat final dan mengikat sudah tidak ada lagi upaya hukum lagi kepada yang bersangkutan. Ini merupakan komitmen dari Bapak Kapolri untuk segera dituntaskan.